Intro Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur Saudara sebaiknya Anda jangan mudah percaya kepada orang yang baru dikenal melalui media sosial Di Mojokerto seorang gadis menjadi korban pembegalan oleh dua pria yang dikenal melalui aplikasi pertemanan Usai dianiaya motor dan ponsel korban raib digondol kedua pelaku Gadis berusia 20 tahun berinisial SI ditemukan sejumlah ibu-ibu di pinggir jalan tengah hutan jati desa Jabung kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto minggu siang wajah dan mata kanan gadis asal desa Bau Renok kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto ini lebam Akibat dipukul dua begal selain terluka motor dan ponsel SI raib digondol pelaku Peristiwa itu bermula ketika SI mengenal kedua pelaku melalui aplikasi pertemanan media sosial Setelah semakin akrab pelaku mengajak korban jalan-jalan ke wilayah pegunungan untuk membeli durian Di tengah perjalanan korban dianiaya pelaku dan motor serta ponselnya dirampas Ngapain tadi korban kenal sudah berapa lama? Baru satu minggu Satu minggu Langsung dijak jalan-jalan ke warna salam Nah terus si korban juga itu dalam proses ngebacal Penyambungnya penyakbesar Tadi pengakuannya sempat ada kekerasan dari pelaku Usai dibawa ke rumah warga korban yang dijemput keluarganya Dan langsung melaporkan peristiwa itu ke Polsek Jati Rejo Polisi masih menyelidiki kasus ini Sementara korban mengaku masih trauma akibat peristiwa tersebut Bia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto Saudara satu dari lima pembalak kayu jati di bekuk aparat Polsek Jenu Tuban Mereka dipergoki saat menebang kayu jati di hutan kawasan RPH Sugihan Empat pelaku yang kabur masih dalam pengejaran polisi Seorang anggota komplotan pembalak liar yang tertangkap berinisial SJ Warga Desa Gemulung, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Penangkapan bermula saat polisi kehutanan mendengar suara penabangan pohon Di kawasan hutan jati RPH Sugihan, BKPH Kerek Aparat Polsek Jenu yang datang bersama polisi hutan membuat lima pelaku kabur Setelah terjadi kejar-kejaran, seorang pelaku ditangkap Sementara empat lainnya meloloskan diri Di lokasi kejadian, petugas mengamankan delapan potong kayu jati gelondongan Ini dilakukan secara bersama-sama di wilayah desa Temaci Merupakan wilayah hutan pura tanah desa Temaci Ada pun barang bukti yang kita lihat bersama Ada pelakang pohon, pelakang potong kayu jati Ada ukuran yang sudah disamak Pelaku dijerat Undang-Undang No. 18 tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan Sementara empat pelaku yang kabur Diimbau untuk segera menyerahkan diri ke Polsek Jenu Sapari Ranu Wijaya melaporkan dari Tuban Saudara pohon tabe buya di Kepanjen Kabupaten Malang Mengeluarkan air layaknya hujan Fenomena alam langka ini pun jadi perhatian warga sekitar Warga berkerumun di bawah pohon tabe buya Yang ditanam di Kepanjen Kabupaten Malang Warga yang datang penasaran karena pohon mengeluarkan air Sehingga mirip dengan hujan gerimis Menurut warga sekitar, air yang keluar dari batang pohon ini Terjadi sejak dua hari terakhir Pak, kalau selama ini belum pernah Pak ya Pohon ini mengeluarkan air Belum, belum pernah Pak, kalau air ini keluar jam berapa Pak kira-kira yang paling banyak Jam paling banyak, kurang lebih 9 malam 9 malam Ini itu baru Tidak tahu kalau nanti Mulai 2 malam itu Pak masih keluar Kalau airnya sendiri lengket atau gimana Pak? Seperti getah gitu atau? Ya, enggak, 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 enggak Meski ada sejumlah pohon sejenis yang berderet di kawasan ini Namun yang mengeluarkan air hanya satu pohon Karena unik, warga kini terus berdatangan untuk mengabadikan fenomena langka ini Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang Saudara seorang pria asal kecamatan Denanyar Kabupaten Jombang Memanfaatkan gambas kering sebagai alat penggosok badan untuk mandi dan peralatan dapur Hasilnya cuan jutaan rupiah didapatnya Lutfil Hakim, warga desa Denanyar Kabupaten Jombang Memanfaatkan limbah dari sayuran gambas yang dikeringkan Jadi alat penggosok badan saat mandi dan berbagai alat dapur Untuk membuat penggosok badan dari gambas Awalnya gambas digunting sesuai ukuran dan ditempeli kayu sebagai pegangan Ide ini berawal dari sayur gambas yang ditanamnya tidak laku dijual Akhirnya ia memutar otak dan memanfaatkan sayur kering ini sebagai ladang mendulang cuan Setiap bulannya ia bisa meraih omzet hingga 9 juta rupiah Banyak retur yang tidak masuk ke pabrik, pekiriman Daripada dibuang, ini kita gunakan untuk pembuatan sikat punggung, sikat mandi Lertianya memakai ini apa juga? Ramah lingkungan Intinya kita kan di situ untuk tujuannya untuk mengurangi sampah-sampah yang dari plastik dari ini Setiap bulan, perajin gambas ini mampu menjual 400 hingga 500 buah Kerajinan dari gambas ini dijual bervariasi Mulai dari harga 9.500 rupiah hingga 12.500 rupiah Pembeli kerajinan gambas ini tidak hanya dari Jombang Namun juga hingga keluar kota seperti Surabaya hingga Yogyakarta Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang Sementara itu Saudara Kemarau Panjang membawa berkah bagi para petani kedelai di Mojokerto Selain hasil panen melimpah, petani juga merauk untung karena tingginya harga jual kedelai Petani kedelai di Desa Betro dan Desa Gedung Bulus, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto Mendapat berkah di musim kemarau tahun ini Selain hasil panen melimpah, petani juga merauk untung karena tingginya harga jual kedelai Yakni 9.800 rupiah per kilogram Harga ini naik dibanding tahun lalu yang hanya 6.500 rupiah per kilogram Terdapat dua jenis varietas kedelai lokal yang ditanam petani Yaitu kedelai suria dan kedelai wilis Keduanya ternyata tidak banyak membutuhkan air Kecuali saat awal tanam sehingga tahan di tengah cuaca panas Kedelai ya, Bapak sendiri menanam berapa hektar atau disini berapa hektar ini? Satu bagian Satu bagian ya Pak, kalau per hektarnya biasanya sampai berapa Pak? 8 diental, 8 setengah Itu ya? Ya Pak, jika dibandingkan tahun lalu gimana Pak untuk tahun ini? Ya baik sekarang dulu tuh banyak hujan ya Apa? Delainya nggak bisa terik ya Oh, kebanyakan air akhirnya nggak bisa tumbuh gitu ya Ini kalau per kilunya berapa Pak? Harganya? 97 97 sampai 98 ya Kedelai yang dipanen nantinya akan dibeli oleh Tengkulak Dan dijual lagi ke pengrajin tahu tempe Dia ikut woto melaporkan dari Mojokerto Mau lihat uniknya lukisan dengan media daun jati kering? Kami kembali sesaat lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax